Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik Oke teman di video kali ini kita bertemu dengan kulkas pressure ya pressure merk LG nah disini untuk kerusakannya itu eh kompresornya itu tidak mau bekerja ya ini untuk kompresor ini itu jenisnya yang inverter ya teman-teman jadi kulkas pressure ini jenisnya itu jenis yang inverter jadi itu kompresornya itu berbeda ya dengan kompresor yang lain nah ini adalah kompresor yang akan kita pasang nantinya namun sebelum masuk ke bagian situ disini saya itu akan coba jelaskan ya teman-teman Bagaimana cara mengecek ya atau langkah pengecekannya pada jenis kulkas yang menggunakan inverter seperti ini nah disini untuk jenis yang inverter ini sudah dilengkapi dengan kode-kode error ya temen jadi kode errornya itu dilengkapi dengan kedipan pada lampu ya jadi di sini ada kedipan 1 2 3 5 6 sampai 7 ya Nah untuk kedipan lampunya itu ada di bagaimana mas nah kedipan lampu itu ada di bagian modul ini ya jadi nanti teman-teman bisa lihat ya pada bagian modul ini kalau misalkan kedipannya itu ada berapa kalau misalkan ada satu teman-teman bisa cek ya pada ada template yang tadi yang saya tunjukkan nah ini nah teman-teman bisa lihat ya jadi lampu kedipannya itu ada di bagian sini ya teman-teman nah di bagian situ nanti dia itu kalau misalkan ada yang error ya pada sistem pendingin ini nantinya itu dia akan berkedip ya sesuai kedipan yang dengan kode errornya tersebut ya nanti misalkan eh teman-teman sudah keluar ya kedipannya teman-teman bisa hitung ada ada berapa kedipan ya yang ada pada modul ini nah selanjutnya kalau misalkan sudah ketemu ya kedipannya kedipannya itu ada berapa nah untuk langkah pengecekannya teman-teman bisa cek di bagian sini ya teman-teman nah pada bagian sini nah teman-teman bisa lihat ya pada bagian sini di sini itu keterangannya itu kerusakannya apabila kedipannya itu hanya satu di bagian sini sini itu tertera nikom mendeteksi terjadi error pada area kompresor ya jadi yang perlu kita cek pada bagian kompresor nah yang kedua yaitu kedip kedip untuk kedipan yang kedua yang dua kali di sini itu penjelasannya tegangan yang masuk ke kompresor itu melebihi dari 450 volt ya teman-teman jadi dari modul biasanya itu yang perlu kita cek itu di bagian modulnya ya jadi yang dari modul yang masuk ke kompresor itu tegangannya terlalu tinggi jadi yang perlu kita cek di bagian modul nah selanjutnya kita untuk yang kedipan tiga yaitu nikom mendeteksi adanya kabel itu tidak terhubung ya kabel yang masuk ke kompresor itu tidak terhubung saat kompresor itu sedang bekerja ya teman-teman jadi yang perlu kita lakukan kabel yang terhubung ke kompresor itu kita lihatnya mulai dari overload ataupun bagian relay ya dan selanjutnya untuk di bagian kedipan empat kali itu hampir sama dengan yang tiga ya tahun jadi yang kedipan empat ini kabel kompresor tidak bekerja saat pada saat kompresor akan bekerja ya jadi kalau yang kedipan tiga tadi sedang sedang bekerja sedang berjalan dan kalau kedipan empat ini akan berjalan ya teman-teman jadi hampir sama teman-teman bisa cek juga pada bagian overload dan juga relay nya ataupun halus yang keluar dari modul ke kompresor ya dan selanjutnya teman-teman untuk di bagian ketujuh nah pada bagian kedipan tujuh itu terjadi hubungan singkat pada IC IPM ya IC IPM ini ada di bagian modul ya teman-teman bisa cek pada bagian modul dan kedipan tujuh ini ini adalah kedipan yang terakhir ya teman-teman untuk analisa di bagian pressure nah teman-teman bisa jadi kesimpulannya itu teman-teman saat mau melakukan mau memperbaiki ataupun mau memperbaiki ke panggil tukang ataupun mau perbaiki ke yang lain ataupun perbaiki sendiri nah alangkah baiknya teman-teman bisa cek ya kerusakannya itu jadi teman-teman bisa tahu ya jadi paham ya nanti untuk kerusakannya oke teman-teman eh mungkin itu saja ya video dari kami semoga bermanfaat ya jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah jangan lupa dukung channel kami dengan cara like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati